Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kawan-kawan semua Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan materi perihal Uji Normalitas Probability Plot Atau biasanya disebut dengan Uji Normalitas PB Plot Menggunakan program SPSS Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS Saya mau mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua Karena sudah memberikan saweran atau uang kopi Melalui salah satu fitur YouTube yang namanya SuperTank Nah, langsung saja Di sini ada konsep dasar tentang Uji Normalitas Probability Plot Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui Apakah data berdistribusi secara normal atau tidak Nah, salah satu uji prasarat yang harus terpenuhi Dalam analisis regresi adalah Uji Normalitas Ada beberapa metode Yang bisa digunakan untuk mendeteksi Kenormalan suatu data Di antaranya metode Probability Plot Atau bisa disebut dengan PB Plot Uji Normalitas Probability Plot Akan menghasilkan output berupa gambar Maka dari itu Harus dilengkapi dengan metode lain Seperti Kolmogorov-Smirnov Ataupun Shapiro-Will Tujuannya Agar penarikan kesimpulan uji normalitas bisa lebih tepat Nah, data dinyatakan normal dalam Uji Normalitas Probability Plot Jika sebarang data Atau distribusi data mengikuti garis diagonal Nah, setelah kita mengetahui tentang konsep dasar dalam uji normalitas probability plot Selanjutnya Kita bisa melakukan analisis data menggunakan program SPSS Nah, di sini Saya menggunakan SPSS versi 23 Dan di dalam video ini Saya menggunakan 3 variable independent Dan 1 variable dependent Nah, langsung saja Kita bisa pilih menu analyze Lalu pilih regression Selanjutnya pilih linear Masukkan variable Y ke kolom dependent Lalu X1 sampai X3 ke kolom independent Lalu pilih plot Checklist pada normal probability plot Lalu continue dan OK Nah, di sini sudah muncul output SPSS Pada output cat normal probability plot Atau uji normalitas PP plot Bisa dilihat Sebarang data atau distribusi data Mengikuti garis diagonal Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa Data sudah berdistribusi secara normal Namun Jika kawan-kawan semua masih ragu dengan hasil yang diperoleh Kawan-kawan semua bisa melakukan uji normalitas kolmogrel-semirnov Dimana dalam analisis regresi Variable yang diuji dalam uji normalitas yaitu variable residual Nah, di sini belum muncul untuk variable residual Maka dari itu Kita harus memunculkan variable residual terlebih dahulu Caranya Kita bisa pilih menu analyze Lalu pilih regression Selanjutnya pilih linear Nah, di sini variable Y sudah masuk ke dalam model dependent Lalu untuk X1 sampai X3 Sudah masuk ke dalam model independent Lalu pilih save Checklist pada unstandardized residual Nah, ini tujuannya untuk memunculkan variable residual Lalu continue dan OK Kita minimize dulu outputnya Nah, di sini sudah muncul variable residual Nah, variable inilah yang akan dianalisis atau diuji Menggunakan metode kolmogrel-semirnov Dalam uji normalitas data Caranya Kita bisa pilih menu analyze Lalu pilih non-parametric test Selanjutnya pilih legacy dialog Lalu pilih one sample KS Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya Kawan-kawan semua Masukkan variable residual Ke kolom sebelah kanan Lalu OK Nah, di sini sudah muncul output Uji normalitas kolmogrel-semirnov Nah, bisa dilihat Nilai asim-seek total sebesar 0,200 Nah, nilai tersebut lebih besar dari 0,05 Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa Data sudah berdistribusi secara normal Nah, hasil ini sudah sesuai dengan Hasil dari uji normalitas probability plot Dimana sebaran data atau distribusi data Mengikuti garis diagonal Yang artinya Data sudah berdistribusi secara normal Yah, kurasa cukup sekian Penjelasan dan cara praktek Bagaimana melakukan uji normalitas probability plot Atau bisa disebut dengan Uji normalitas probability plot Menggunakan program SPSS Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh